Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Jonah Celebrities Kali ini saya membawa berita duka dari Sandrina Michelle Karena ditinggal oleh pemeran Joko dalam sinetron dari jendela SMP SCTV Namun guys, sebelum lanjut menonton Bagi kalian yang belum subscribe, baiknya subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini setiap harinya Duka mendalam harus dialami Sandrina Michelle dan para pemain dari jendela SMP lainnya Pasalnya Joko, toko sentral yang diperankan oleh Ray Bong harus bergang nyawa akibat sakit yang dideritanya Dengan bugunya sosok Joko dalam sinetron dari jendela SMP Maka Ray Bong pun harus angkat kaki dari lokasi syuting sinetron yang begitu digendrungi pemirsanya Kematian Joko dalam sinetron dari jendela SMP berarti peran Ray Bong dari jendela SMP pun sudah usai Ray terpaksa harus angkat kaki dari lokasi syuting yang menghantarnya menjemput gelar di ajang festival film pendu beberapa waktu lalu Kematian Joko membawa getir pada rekan-rekan pemain lain terutama Sandrina Michelle yang begitu dekat dengannya Hari-hari yang biasa ditemani dengan akting bersama Ray tak bisa lagi ia alami Rasa sepi yang mendera mau tak mau harus diusir Sandrina Michelle Lewat gawainya Sandrina kini mulai terlihat menyibukkan diri dengan bermain game online Lantas seperti apa asiknya Sandrina Michelle bermain game online seorang diri Paska ditinggal Ray Bong Ya diseru-seruin aja daripada gabut ungkap Sandrina Michelle dikutip dari channel youtube Surya Citra televisi Sebenernya aku tuh gak suka main game tapi karena aku bosan jadi yaudah main aja ungkap Sandrina Michelle Lain Sandrina lain juga yang ditunjukkan Natali Zen untuk mengisi waktu break syuting Momen itulah yang paling dinanti oleh Natali Zen yang berperan sebagai ibu guru cantik dalam sinetron dari jendera SMP Pasalnya sejak memerangkan sosok ibu Alia Gadis 21 tahun itu memang hampir tak diberi kesempatan untuk bertemu keluarga besarnya Tak heran diselah-selah break syuting sinetron dari jendera SMP Natali Zen pun terlihat antusias mempersiapkan diri dan melangkahkan kaki menuju acara kumpul keluarga Di salah satu restoran mewah Oke guys jadi bagaimana menurut kalian berita kali ini Jangan lupa berikan like dan komentar kalian untuk mendukung channel ini ya Saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa berikan like dan komentar kalian Jangan lupa berikan like dan komentar kalian Jangan lupa berikan like dan komentar kalian